Sudah Upin, kamu tidak usah sedih Bagaimana nggak sedih Pak Polisi? Waduh, mobil patroli kesayangan aku dicuri sama preman Sama orang tidak dikenal Sudah, sudah, tenang, tenang, tenang Karena mobil kamu sudah dicuri preman Biarkan saja, itu tugas Pak Polisi yang lain untuk mencarinya Nanti, kamu, aku akan kasih mobil Nah, di sini ada banyak mobil Kamu bisa pilih salah satu Waduh, ini mobil siapa Pak Polisi? Ini mobil kepolisian lah, ini mobil kita Tapi kamu bisa memilihnya Untuk kamu pakai pribadi kamu Tapi ingat, itu untuk patroli ya Bukan kamu pakai jalan-jalan Tidak apa-apa jalan-jalan, tapi jangan setiap hari Oke, waduh, tapi mobil sebanyak ini Aku bisa ambil lebih dari satu Wah, tidak boleh lah, cuma satu saja Karena kan kamu akan pakai cuma sendirian Lagian kalau kamu punya dua, pasti kamu akan bingung Kamu juga banyak mobil pribadi kan di rumah kamu Iya Pak Polisi, waduh, tapi mobilnya ada banyak guys Aku harus pilih yang mana ya Aku bisa pilih semuanya ini, salah satunya Iya, di antara ini semua kamu bisa pilih salah satu Tapi aku tidak menyarankan untuk mobil yang paling ujung sana Kenapa emangnya? Bagian belakang ini sudah rusak sepertinya Mana? Oh iya Waduh, itu kenapa Pak Polisi? Aku tidak tahu, mungkin kecelakaan di jalan Waduh, kalau begitu aku mau pilih yang mana ya? Yang ini juga keren Wah, yang ini Ini untuk, apa namanya, untuk menyiduk penjahat ya Pak Polisi ya? Iya Kalau ini untuk patroli saja ya? Nah, kalau ini untuk patroli, betul sekali Jadi kamu mau pilih yang mana nih? Sekalian kita berdua berpatroli nih Aku juga tidak punya kesibukan di dalam kantor polisi Jadi aku bisa berpatroli santai hari ini Kamu mau pilih yang mana? Wah, karena punyaku sama dengan mobil patroli ini Aku pilih yang ini aja Pak Polisi Oke, baiklah Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan dengan mobil itu berpatroli di siang ini Ipin Oke, baiklah Ayo cepat masuk Pak Polisi Kita berdua berkeliling sebentar ya Sebelum pergi makan siang Iya, iya, baiklah Oke, oke Wah, kita berdua harus bawa mobil ini Ke... Apa namanya? Ke tempat... Tadi malam Pak Polisi Tempat apa itu Ipin? Waduh Waduh, mobil kita ditembak Pak Polisi Siapa yang menembaknya? Aku tidak tahu Wah, sepertinya ada Pak Polisi lain yang menembaknya Waduh, Ipin Sepertinya aku harus balik ke kantor Kamu sendiri lanjut berpatroli ya Oke, oke, baiklah Wah, tapi bagaimana berpatroli ini sudah ditembak Ban mobilnya dua-duanya guys Sepertinya ada yang tidak senang Aku punya mobil baru Waduh Bagaimana cara memperbaikinya? Mobilnya harus dibawa ke kantor polisi kan Tidak boleh diperbaiki di bengkel sembarangan guys Tidak apa-apa Aku bawa ke rumah dulu Nanti aku pinjam alat Untuk perbaiki ban mobil sama Bang Wawan guys Kita parkir di rumah ini Ipin akan perbaiki sendiri Atau kita panggil Bang Wawan ke sini ya guys ya Waduh Oke Halo Pak Man Eh, halo Ipin Kamu punya mobil polisi baru nih Iya Pak Man Kamu tahu kan mobil aku yang Mobil polisi aku yang sebelumnya sudah hilang dicuri Iya aku tahu semua Orang-orang di sekitar sini juga tahu Tapi kami tidak tahu siapa yang menjuringnya Upin Itu masalahnya Iya Pak Man, tidak apa-apa Pak polisi yang akan mencarinya Mobil itu Pasti mereka akan menemukannya Tenang aja Aku akan Perbaiki mobil itu Tapi kenapa mobil kamu baru? Bannya sudah pecah Aku juga tidak tahu Sepertinya aku harus mengganti ban baru Nanti aku panggil Bang Wawan sebentar Untuk datang ke rumahku Oh iya, ya betul sekali Bang Wawan Pasti akan Sangat cepat untuk Memperbaiki mobil polisi kamu itu Upin Iya Pak Man Ya sudah aku masuk dulu ya Pak Man ya Iya, iya Waduh guys Sebentar sore kita jemput Bang Wawan ya guys Oke Upin masuk dulu guys